Assalamualaikum, di video kali ini saya akan membuat intro ramadhan dengan menggunakan aplikasi Kinema Staddle Seperti apa videonya? Ini dia Terima kasih Oke, langsung saja kita buat Great New, lalu pilih aspek rasio 16-9 Masukkan latar yang berwarna hitam, lalu panjangkan durasinya Kemudian masukkan template video yang sudah saya sediakan, linknya di deskripsi Kemudian kita perbesar Lalu kita geser sedikit ke atas Selanjutnya kita potong untuk latarnya, samakan dengan template videonya Selanjutnya kira-kira di 0,5 second kita akan memasukkan tulisan Arab, yaitu Ramadan Karin Pilih layar, lalu pilih media Untuk kalian yang ingin mendapatkannya silakan, linknya ada di deskripsi video Kita panjangkan durasinya, kemudian kita perkecil Disesuaikan saja Selanjutnya kita akan memasukkan teks, pilih layar, lalu pilih teks Di sini kita akan memasukkan teks mahaban ya Ramadan Kemudian kita samakan durasinya Lalu kita perbesar Dan tempatkan di bawah, sebelah sini Kemudian kita akan memilih jenis fontnya Di sini untuk fontnya kita akan menggunakan pataya reguler Untuk angkanya kita akan menghapus saja Karena terlalu besar Kemudian kita akan menduplikat teks ini Lalu kita akan menggantinya dengan 1443 ceria 2022 masehi Kemudian kita perkecil dan tempatkan di bawahnya Pilih animasi masuk, memudar Oke, selanjutnya kita akan memasukkan tekstur yang berwarna emas Pilih layer Lalu pilih media Masukkan tekstur yang berwarna emas ini Kemudian kita perbesar Lalu kita pilih blending Lalu pilih yang multiply Kalau sudah checklist Selanjutnya kita panjangkan durasinya Samakan dengan tekstnya Kita fullkan saja Selanjutnya kita akan memasukkan efek refleksi Pilih layer Lalu pilih media Masukkan efek refleksi yang ini Kemudian kita paskan Hingga menutupi tekstnya Kira-kira disini Lalu pilih blending Lalu pilih overlay Kalau sudah checklist Kemudian kita pilih ke rotate atau mirror Kita akan mengubahnya Lalu checklist Kemudian kita pangkas di 5 second Kemudian pilih animasi keluar Memudar Kemudian disini kita akan memasukkan particle gold Yang ini Lalu kita fullkan saja Kemudian pilih blending Lalu pilih overlay Kemudian pilih template videonya Pilih icon titik 3 ini Lalu bring to front Kemudian pilih blending Lalu pilih screen Oke kira-kira sudah cukup Kita akan memberi efek cahayanya Pilih layer Lalu pilih sticker Disini kita akan menggunakan efek cahaya bokeh 2 Kita akan menggunakan yang ini Kemudian kita perbesar Lalu turunkan opacity nya Hingga 50% Kemudian pilih animasi masuk Memudar Lalu checklist Pilih icon gear ini Lalu untuk video keluarnya Kita atur di 1 second Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Oke langsung saja kita menyimpannya Ke galeri Oke terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Dan jika baru bergabung ke channel ini Silahkan klik subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar kalian mendapat notifikasi Dari video-video saya Berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.